Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang Perkembang biakan tumbuhan dengan cara vegetatif Pada video sebelumnya kita belajar tentang Perkembang biakan dengan secara generatif Yang melibatkan putih sebagai betina Dan benang sari sebagai jantan Yang nantinya serbuk sari yang jatuh kepada kepala putih Lalu terjadi proses penyerbukan dan pembuahan Selanjutnya bagaimana dengan perkembang biakan vegetatif? Mari kita cari tahu dengan video berikut ini Perkembang biakan vegetatif adalah Perkembang biakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja Dapat dikatakan bahwa perkembang biakan secara vegetatif Adalah perkembang biakan tanpa melalui kawin Perkembang biakan vegetatif ini dibagi menjadi dua macam Yaitu perkembang biakan vegetatif alami dan vegetatif buatan Vegetatif alami yaitu tidak melibatkan campur tangan manusia Contoh dari vegetatif alami adalah spora Kotak spora atau sporangium akan pecah Lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru Spora fungsinya mirip dengan biji Apakah kalian tahu contohnya? Ya, betul sekali Contoh dari spora adalah lumut dan pakis Ini adalah tanaman pakis Bisa kita lihat di daunnya terdapat bintik-bintik Apakah kalian pernah melihatnya? Yang kedua contoh dengan vegetatif alami adalah tunas Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tanaman Pasti kalian sudah tahu ya contoh dari tunas Betul sekali contohnya adalah pisang dan bambu Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai Jangan heran jika tumbuhan pisang tidak kita rawat Maka dia akan tetap subur Karena menggunakan perkembang biakan vegetatif Dan ini adalah bambu Lihatlah tunasnya sudah tumbuh Vegetatif dengan umbi ada tiga Yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama adalah umbi batang Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan Ada yang tahu contohnya? Contoh dari umbi batang adalah kentang dan bengkuang Ini adalah tanaman kentang Pada saat kamu menanam kentang Nantinya akan tumbuh tunas-tunas baru Yang akhirnya menjadi tanaman kentang Yang kedua adalah umbi lapis Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun Atau susunan yang berlapis-lapis Yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah dan bombay Jadi pada saat kalian menanam bawang di suatu media Entah di air, di pupuk, atau di tanah Maka akan tumbuh tunas baru seperti gambar ini Selanjutnya adalah umbi akar Umbi akar adalah akar yang mengembung atau tidak ruas-ruas Berisi cadangan makanan Contoh dari umbi akar adalah lobak dan wortel Pada saat kalian ingin menanam lobak Maka kalian bisa kalian tancapkan Tapi tidak menghilangkan pangkal batangnya Lalu akan tumbuh menjadi lobak yang baru Selanjutnya adalah vegetatif alami Yaitu akar tinggal Prism adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah Berbetuk mirip akar, berbuku-buku, atau beruas-ruas Contohnya adalah kunyit, jahe, dan lengkuas Dan ini adalah contoh dari tanaman lengkuas Pada saat kalian ingin menanam lengkuas Maka kalian bisa memotong sedikit lengkuasnya Lalu kalian tanam kembali Selanjutnya adalah vegetatif buatan Vegetatif buatan yaitu melibatkan campur tangan manusia Contohnya yaitu cangkok Cangkok mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah Langkahnya adalah mengupas kulit batang Lalu membungkusnya dengan tanah humus Sehingga akar tumbuh di bagian yang tadi dikupas Contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu apel, mangga, dan nangkah Selanjutnya adalah steak Steak adalah memotong bagian tumbuhan Kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru Contoh dari tanaman tersebut adalah singkong dan mawar Contoh langkahnya Yang pertama Potong batang singkong Lalu kalian tancapkan ke tanah Lalu dia akan bertumbuh menjadi akar Dan tumbuh menjadi tanaman baru Tanaman ini tidak hanya untuk steak batang Tetapi steak daun Kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah Contohnya adalah tanaman cocor bebek Selanjutnya sambung Sambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis Contohnya dari tanaman tersebut yaitu singkong dan mawar Perhatikan pada gambar batang mawar tersebut Yang nantinya akan disambung Lalu diikat dengan baik agar menyatu dengan sempurna Biasanya hal ini digabungkan untuk menyatukan keunggulan dua tanaman Dan ini contohnya ketika batang mawar merah digabungkan dengan batang mawar putih Selanjutnya merunduk Runduk Runduk yaitu mengusahakan bagian batang tanaman Agar mengenai tanah atau dirundukkan Kemudian dibenamkan oleh tanah Perkembang biakan dengan cara merunduk yaitu apel dan stroberi Perhatikan contohnya Ketika tanaman tersebut Batang tersebut dirundukkan Maka dia akan menjadi sebuah akar Ketika sudah menjadi akar Lalu tanaman tersebut Batangnya dipotong Dipisahkan menjadi tanaman yang baru Vegetatif apa yang sering kamu lihat? Oke anak-anak sampai disini dulu pembelajaran kita kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh